Kita beralih ke informasi yang memirsa kemerian festival Tanjung Waka mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara meski baru pertama digelar. Kehindahan alamnya menjadikan Waka sebagai surga baru di Indonesia Timur. Event Tanjung Waka di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang mengusung tema Menuju Sula Bahagia berlokasi di pantai Tanjung Awaka menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Festival diawali dengan konvoy perahu juanga empat suku yakni Fadze, Fagun, Fahahu, dan Suku Mangon. Konvoy membawa hasil laut dan bumi untuk dipimpin eh. Konvoy membawa hasil laut dan bumi untuk pemimpin negeri Sula atau Bupati. Puluhan tarian budaya lokal di atas pesisir pantai Tanjung Waka salah satunya tarian belayai dan lakabaka yang sudah tercatat sebagai warisan budaya tak berbenda Indonesia juga turut ditampilkan. Menjadi tambahan semangat, motivasi buat saya dan semua yang ada di Kompatan Jumat Sula untuk terus melihat sehingga event-event seterusnya akan datang kepada kami di Kompatan Jumat Sula. Saya melihat bahwa ini event yang memberikan edukasi yang luar biasa baik dari manajemen eventnya, entertainment yang ada di sana, kemudian konten yang ada. Meski baru pertama kali digelar, Festival Tanjung Waka menarik banyak para pelancong dari berbagai daerah dan mancanegara. Sekaligus ajang promosi produk lokal khas Kepulauan Sula, mulai dari jajanan minuman serta kerajinan tangan. Saya pikir kalau Festival Waka itu sangat alami, seru, ada banyak orang yang santai saja dan menikmati menghabiskan waktu di sini karena suasana yang bagus sekali. Tanjung Waka menjadi rumah bagi berbagai jenis habitat laut, di antaranya penyu hijau dan penyu sisik juga terdapat kupu-kupu gajah yang besarnya sampai 40 cm. Dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, Anyus Maporga.